Bismillahirrahmanirrahim Pada IUCP tahun 2020 ini dengan Tuan Rumah Untas Muhammad Sidoarjo Kami berkesempatan untuk mempersentasikan Penelitian kami yang berjudul Hubungan antara ekspektasi karya dan dukungan sosial Keluarga dengan kesiapan kerja siswa SMK Sebagai first author Yaitu Joharul Arifin dan korespondensi author Yaitu Rusen Orjanggi Untuk profil korespondensi author Bisa dilihat di Orsit ID Dan web of science recent ID Kemudian Sinta ID 259 bisa dicek di web Sinta Ristekbrin Yang memuat profil publikasi korespondensi author Atau penulis korespondensi Oke Yang menjadi apa namanya permasalahan Ternyata bahwa Berdasarkan BPS tahun 2020 bulan Februari Sebagai kemahadiris dirilis oleh beberapa surat kabar Dan tabloid ternama di Indonesia Menyatakan bahwa Salah satu penyumbang pengangguran terbesar Itu adalah lulusan dari siswa SMK Sehingga memang penelitian ini Berusaha mengangkat dengan responden siswa SMK Untuk mencari solusi Apa yang menjadi permasalahan Kenapa SMK itu Menyumbang angka pengangguran terbesar Berdasarkan data dari web BPS Biro Pusat Statistik Indonesia Berikut merupakan data-data yang bisa disajikan Berdasarkan studi pendahuluan di penelitian ini Oke Dan Kesiapan kerja itu menjadi suatu permasalahan yang penting Kenapa? Karena kesiapan kerja ini merupakan Sejauh mana individu dianggap mempunyai sikap serta atribut Yang menuju mereka bersedia mencapai sukses di tempat kerja Nah Kesiapan kerja ini mengacu pada sifat-sifat pribadi Yang meliputi mekanisme pertahanan Dan sifat pekerja yang dibutuhkan Sifat pekerja tidak saja untuk mendapatkan pekerjaan Namun juga untuk mempertahankan pekerjaan Nah Seringkali Life skill dari tenaga kerja Indonesia itu tidak bagus Jadi dia hanya sebatas kerja Tapi dia tidak memiliki perencanaan karir yang baik Nah Bagaimana sih perencanaan karir yang baik? Nah perencanaan karir yang baik itu hanya dimiliki oleh Para lulusan yang memiliki kesiapan kerja yang baik Nah ini teori yang akan dikutak gunakan untuk penyusunan Ketukur, kesiapan kerja Kemudian ekspektasi karir Aspektasi karir itu merupakan sebagai kecenderungan individu Dalam berpilaku dengan cara tertentu yang didasarkan atas kekuatan harapan Serta memiliki keyakinan bahwa perilaku tersebut akan diikuti suatu hasil tertentu Ya itu menurut pendapat Robin dan George tahun 2013 Ya Nah aspek-aspek Aspektasi karir Ada tiga itu Kognitif komponen, emosional komponen, dan behavior komponen Kenapa? Karena ini merupakan Aspektasi itu dikembangkan berdasarkan teori sikap terhadap karir tersebut Nah kemudian variable predictor yang kedua yaitu dukungan sosial keluarga Ada empat yang dikembangkan dan akan digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini Yaitu dukungan instrumental, dukungan informasional, dukungan emosional, dan dukungan penghargaan Nah dukungan sosial keluarga itu merupakan suatu sikap yang sifatnya menolong serta menyangkut emosi Bantuan instrumental memberikan informasi setelah penilaian positif pada seorang dalam menghadapi masalah Nah metode penelitian ini yaitu Populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 MK di Kabupaten Pekalongan Samplenya yaitu untuk uji coba 302 responden, penelitian 288 responden Teknik sampling yang digunakan adalah kluster random sampling Uji rehabilitasnya dengan alfa kronba Uji hipotesisnya dengan analisis regresi ganda Dan untuk hipotesis kedua dan ketiga menggunakan korelasi parsial Berikut instrumentasi dalam pengukuran penelitian ini Meliputi kesiapan kerja, variable kesiapan kerja, variable ekspektasi karya, dan variable dukungan sosial keluarga Berikut rincian jumlah item pada masing-masing skala dan indeks diskriminasi daya beda Dan estimasi internal konsistensi dengan menggunakan alfa kronba Hasil uji hipotesis ditemukan bahwa penelitian ini menemukan ada korelasi antara dua prediktor Dengan variable tergantung Yaitu kesiapan karir Ekspektasi dan dukungan sosial berpengaruh terhadap kesiapan kerja Nah, hipotesis yang kedua juga terbukti signifikan Nah, uji hipotesis yang ketiga terbukti signifikan Namun dengan nilai korelasi di bawah ambang 0,3 Kemudian hipotesis yang keempat Ada perbedaan kesiapan kerja antara siswa SMK laki-laki dengan siswa SMK perempuan Berikut rincian dari kesimpulan penelitian ini Yang pertama ada hubungan antara ekspektasi karir dan dukungan sosial keluarga dengan kesiapan kerja Jadi dua prediktor itu berpengaruh terhadap variable tergantung Yaitu kesiapan kerja Kemudian hipotesis yang kedua kita pilih antara dua prediktor itu Pengaruhnya masing-masing terhadap variable tergantung Yaitu kesiapan kerja Juga ada hubungan positif Yang berarti bahwa ekspektasi karir tinggi, kesiapan kerjanya juga semakin siap Kemudian yang ketiga ada hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dan kesiapan kerja Pada siswa SMK Yang berarti bahwa dukungan sosial ini tinggi juga akan mempengaruhi kesiapan kerja yang lebih baik pada siswa SMK Namun demikian direkulasi pada uji hipotesis yang ketiga ini tergolong kurang kuat Karena di bawah 0,3 Yang berarti kita harus berhati-hati di dalam pengambilan kesimpulan maupun implikasi riset ini Kemudian yang keempat hipotisnya ada perbedaan signifikan Kesiapan kerja antara siswa SMK laki-laki dengan siswa SMK perempuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih